Intro Innova bakal punya lawan baru sepertinya Ini dia MPV BYD bertenaga listrik Belum lama ini di Thailand pabrikan mobil listrik SL China yakni BYD tebar pesona lewat MPV listrik 7 seater terbarunya BYD M6 Ayah gak lama kemudian MPV listrik ini kepergok berkamuflase di Semarang, Jawa Tengah yang sepertinya tengah diuji BYD dikabarkan sedang mempersiapkan model terbaru untuk meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia setelah sebelumnya hanya memperkenalkan 3 model yaitu Dolphin, Atotree, dan Seal Dari pantauan di laman media sosial Instagram Influencer Otomotif at Indra Vatan beredar foto model baru yang akan dibawa ke Indonesia yang diakini ini adalah BYD M6 yang kepergok sedang tes jalan Diam-diam MPV listrik BYD M6 juga sudah mulai dites di jalan Indonesia lengkap dengan kamuflase yang menutupi mobilnya Bunyi cuitan tersebut Memang jika dilihat dari gambar yang dibagikan seluruh bodi mobil tertutup jubah kamuflase hanya bagian kaca depan, samping, belakang, dan lampu yang terbuka Dan yang menariknya posisi kemudinya ada di sebelah kanan yang berarti model ini kemungkinan besar akan dipasarkan Nah buat yang penasaran seperti apa spesifikasi detail dan prediksi harganya Berikut ulasannya BYD M6 ini akan menjadi kompak MPV elektrik berdasarkan BYD E-Stick Generasi kedua Mobil ini akan dirancang untuk keluarga dengan tiga baris kursi Dari segi desain, dia dirancang berdasarkan konsep seri dinasti dari BYD yang hadir dalam format baru Desainnya menggabungkan kesederhanaan dan modernitas dengan proporsi sempurna Tampilannya mirip atau tri Di bagian depannya dilengkapi grill kokoh lalu dihiasi strip chrome dengan logo BYD di tengahnya dan diapit lampu depan LED yang ramping bergaya dragon eye Di sisi samping, garis-garis pada bagian samping mobil didesain agar terlihat kuat Ada garis lurus yang membentang dari spotboard depan hingga unit lampu belakang Lalu ada tambahan kemewahan dengan garis chrome pada bingkai jendela sampingnya Serta pilar B hingga pilar D di bagian belakang dihiasi dengan nuansa warna hitam Untuk pegangan pintunya, sama seperti yang ada di mobil kebanyakan Lalu kaki-kakinya dipakaikan velg berukuran 17 inci yang dibalut ban berukuran 225x55 Di bagian belakangnya didesain memiliki kemiringan Dan dia tampil sporty dengan roof spoiler yang hadir dengan set lampu rem Sedangkan pada bagian atap terdapat roof rail berwarna hitam dan antena sirip hiu Set lampu belakangnya ini hadir dalam desain panjang dan ramping dengan strip lampu yang menghubungkan kedua sisinya Lalu ada lencana VYD yang ditempatkan di tengah di atas set lampu belakang Untuk pintu bagasinya dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka dan ditutup secara elektrik Dari segi dimensi, dia memiliki panjang 4710 mm, lebar 1810 mm, tinggi 1690 mm, dan wheelbase 2800 mm Kalau dibanding Innova Zenix, dimensinya ini hampir-hampir mirip Di dalam kabinnya BYD M6 joknya hadir dalam 3 baris Lalu kursinya dibekali lubang ventilasi Dan kursi pengemudi dan penumpang depan bisa disesuaikan secara elektrik Untuk dashboardnya dilengkapi dengan layar MID yang ditempatkan di depan roda kemudinya yang multifungsi model pelang 3 Lalu di tengah dashboard ada layar sentuh multimedia 12,8 inci yang dapat diputar secara elektrik dan mendukung Apple CarPlay dan Android Auto Di konsol tengahnya dilengkapi dengan tuas pemindah gigi elektrik model kristal, 2 dudukan ponsel untuk pengisi daya nirkabel, 2 tempat cangkir, dan kompartemen penyimpanan Sedangkan untuk fitur lainnya ada audio dengan 6 speaker di sekeliling mobil Sistem hembusan udara sejuk untuk kursi depan, penyaring debu PM 2.5, ventilasi udara pelafon Untuk penumpang belakang ada atap kaca panoramik sunroof berukuran besar dengan fitur yang bisa melindungi dari sinar UV Serta dapat dibuka dan ditutup secara elektrik Dari segi sistem keselamatan, BYD M6 dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi yang cerdas Seperti adanya kamera tampilan 360 derajat, sistem kendali jelajah otomatis, sistem kendali jelajah adaptif dengan fungsi stop and go Sensor parkir 4 posisi, sistem peringatan keberangkatan jalur, dan airbag di sekeliling kendaraan BYD M6 dibangun di atas platform e-platform 3.0 dan dibekali motor listrik yang ditempatkan di roda depan Yang bisa menghasilkan tenaga 201 tenaga kuda dan torsi maksimum 310 Nm Dengan akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 8,6 detik saja Lalu sistem suspensi depannya menggunakan sistem Magperson Strut Sedangkan belakang menggunakan sistem Multilink Soal baterainya, dia dilengkapi dengan baterai berkapasitas 71,8 kWh Dengan kapasitas baterainya ini sekali pengisian penuh dapat menepu jarak maksimal 500 km Soal waktu pengisian dayanya dari 10 hingga 80 persen hanya butuh waktu 40 menit Atau pengisian 30 hingga 80 persen dalam waktu 28 menit Selain itu, dia juga dilengkapi dengan sistem untuk menyuplai listrik ke perangkat eksternal Namanya Vehicle to Load Sebagai gambaran, di Hong Kong, BYD MC 7-seater dijual dengan harga 299.460 dolar Hong Kong Atau sekitar 624 jutaan rupiah Nah, bagaimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Sekian dulu informasi dari kita Bimin pamit, see you on the next video Sub indo by broth3rmax